hmm begitu ya Iya kita berhasil melewati rintangan yang ini mantap sekali wah mantap Yuta kita berhasil melewati rintangan yang ini Prisla Ultraman Belial berikan aku kekuatan baiklah kalau begitu wah terima kasih Ultraman Belial kalau begitu aku akan pergi sekarang untuk mengacaukan kota manusia ya aku sangat senang diberikan kekuatan oleh Ultraman Belial Wow ada rumah sepertinya di dekat situ mungkin aku akan menghancurkan rumah-rumah ini terlebih dahulu hancurlah rumah mantap hancur juga rumah yang ini kalau begitu mungkin aku akan menghancurkan rumah yang lain yo Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Reja Dolan di video kali ini kita akan bermain game Sakura school simulator kembali teman-teman jangan lupa di klik tombol like-nya ya Oh kali ini sebelum aku berangkat pergi ke kantor aku akan sarapan dulu deh kali ini sarapannya adalah pizza Oke mari makan hmm wah enak banget rasa pizzanya nyami cukurlah pagi-pagi ini bisa sarapan pizza karena baru gajian hehehe Oke deh kalau begitu sebentar lagi aku akan siap nih makannya langsung saja pergi ke kantor hmm pakai mobil atau pakai sepeda ya ah pakai sepeda aja deh biar lebih sehat aja kalau pakai mobil nanti boros minyak harga minyak naik sekarang soalnya Oke deh kalau begitu Wah kucing Miaw Miaw tidak ya kamu tidak bisa ikut karena aku sedang ingin bekerja sekarang Oke Nah nah mari kita berangkat menggunakan sepeda yang ada di samping mobilku Hah cukurlah kantor polisi tidak jauh dari sini aku bisa dengan cepat berangkat kalau begini caranya Aha tinggal belok ke kanan Oh iya kantor polisi ini cekat banget dengan rumah Yuta dan Mio orang tinggal lurus langsung sampai di rumah Yuta dan Mio Aha cukup dekat juga sih Oke perkirkan disini saja Halo polisi ya Eh polisi sakura datang juga akhirnya Iya aku tadi sarapan Nah aku juga membawa peralatan yang lengkap ada banyak senjata kebawa untuk melindungi kota ini Wah bagus tahu kalau begitu karena kalau tidak salah ada monster raksasa yang sedang mengincar kota ini untuk diserang olehnya Wah seriusan ada monster raksasa yang akan datang ke sini Iya seriusan nggak bohong lagi waduh gimana ceritanya tuh hahahaha aku adalah monster lumut hijau raksasa hahaha hahaha sekarang aku sedang berjaga di daerah sini dan aku mulai bosan sudah bertahun-tahun aku berjaga di daerah sini dan aku bosan kalau begitu aku akan mungkin pergi ke dunia manusia kali ini Oh iya sebelumnya aku pergi ke dunia manusia aku akan meminta kekuatan terlebih dahulu kepada sahabatku yaitu Ultraman Belial aku akan meminta kekuatan dari Ultraman Belial supaya dia pengen memberikan kekuatan kepadaku agar aku bisa menjadi lebih kuat lagi aku tidak sabar untuk meminta kekuatan kepada Ultraman Belial tapi kira-kira dimana rumah Ultraman Belial sepertinya berada di sini nah benar ternyata disitu Ultraman Belialnya Oke kalau begitu aku akan menyamparin Ultraman Belial kali ini sepertinya dia sedang asik senam disitu hahaha hei Ultraman Belial wah suara siapa itu wah sepertinya ini tidak asing suaranya hei Ultraman Belial lihat di sini ini adalah aku Oh ternyata itu adalah kau sedang apa kau kesini li tidak apa kau lihat aku sedang latihan bersenam dengan anak buahku ini Oh tidak apa-apa Ultraman Belial aku kesini cuma ingin meminta kekuatan kepadamu apakah boleh Ultraman Belial ha nanti kalau kau ingin meminta kekuatan aku sedang olahraga dengan anak buahku Baiklah aku bosan lagi disini Mumpung Yuta dan Nio belum ketaman sepertinya mungkin aku akan membuat taman mereka menjadi suatu hiburan yang terbaru aku akan membuat taman Roblox sepertinya ya sudah kalau begitu caranya aku akan membuat taman Roblox hahaha mereka pasti sangat terkejut nanti jika melihat taman Roblox itu hahaha ya udah kalau begitu aduh lama juga ya untuk sampai ke taman sepertinya aku pikir dekat ternyata cukup jauh juga ya ampun nah oke dah kalau begitu hah syukurlah sebentar lagi bakalan sampai hahaha aku tidak sabar ingin memelihat reaksi Yuta dan Mio dengan taman yang aku buat ini nah oke dalam hitungan detik aku akan membuat taman ini menjadi bagus satu dua tiga empat lima simsalabim jadilah bagus nah akhirnya jadi juga taman Roblox yang aku ingin buat ada karakter-karakter Roblox juga disini mantap sekali hah 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 aku sangat suka melihatnya dan disini juga bisa duduk sepertinya bersama dengan karakter Roblox ini wah hah 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 memang ada banyak sekali karakter-karakter Roblox disini aku sangat suka sangat suka ah duduk dulu deh sembari menunggu Yuta dan Mio datang kesini nantinya hah 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 semoga mereka cepat eh Mio ayo kita pergi berangkat sekarang yuk Mio ke taman iya bang aduh tapi pakai apa pakai sepeda aja abang akan pakai sepeda yang ini supaya kamu pakai sepeda yang agak besar dikit biar lebih cepat jalannya karena kalau kamu itu jalannya hanya lama sekali pakai sepeda soalnya hmm iya deh kalau begitu aku akan pakai sepeda yang ini nah oke eh ada Kak Polisi Sakura disitu wah sedang ngapain dia halo Kak Polisi Sakura eh Yuta Mio kalian pengen main kemana hati-hati ya karena ada monster dekat sini ah monster apaan tuh uh intinya kalian hati-hati saja ya jangan sampai kalian ketemu dengan monster itu karena kalian bisa dimakan olehnya sepertinya ah oke hmm gimana tuh bang apakah betul ada monster di dekat sini eh entahlah Mio gak tahu juga eh semoga saja tidak ada monster ya jika kita bermain di dekat sini karena kan kita mainnya di dekat kantor polisi iya juga ya bang ya semoga tidak ada monster itu datang di daerah situ bang iya makanya ayo cepetan wih tunggu debul Mio tengok ini Mio kenapa tamannya tiba-tiba menjadi sangat bagus dan keren ini ini kan Roblox Mio iya bang wah tamannya berubah menjadi taman Roblox bang iya turun-turun Mio ayo kita masuk siapa yang membuat tamannya menjadi seperti ini eh ada Kate Butler kamu ya yang membuat tamannya menjadi bagus seperti ini hahaha iya Yuta sudah jelas kalau aku yang membuatnya bagaimana keren kan wah ini sih keren banget Kate Butler asli aduh panas oh hati-hati Yuta di bawah itu ada api eh walaupun bukan api sungguhan eh itu hanya terasa panas tapi tidak membakar kalian oh begitu wah boleh tidak aku mengajak Anto dan Atong untuk main disini Kate Butler boleh silahkan saja eh Mio kamu tunggu disini sebentar ya iya bang aku akan menunggu soalnya bang akan menjemput Anto dan Atong iya iya setanah jemput oke sampai juga nih di dekat sekolahan Anto dan Atong aku akan mengajak mereka supaya mereka mau bermain bersamaku ke tempat itu ke tempat apa tadi namanya ya taman Roblox hei Anto Atong ada apa Yuta iya Yuta ada apa kalian ya mari ikut denganku yuk untuk ke taman Roblox di dekat rumahku hah masa iya ada taman Roblox Yuta iya Yuta betulankah itu Yuta iya betulankah ayo kita pergi nah hampir sampai nih itu dia tempatnya wah iya Yuta itu ada karakter Robloxnya keren banget Yuta siapa yang membuatnya ya hei yang membuatnya adalah Kate Butler eh sudah kamu jemput ya bang iya ini dia Anto dan Atong sudah aku jemput wah wui aku sangat terkejut Kate Butler kamu hebat sekali Kate Butler bisa membuat tempat ini menjadi seperti ini hei hei tentu saja dong eh kalau begitu Atong mari kita coba yuk yang ini terlebih dahulu baiklah Yuta wuih hati-hati karena kalau kita jatuh ke bawah rasanya panas walaupun itu bukan hapi sungguhan hmm begitu ya iya kita berhasil melewati rintangan yang ini mantap sekali wah mantap Yuta kita berhasil melewati rintangan yang ini nislah Ultraman Belial berikan aku kekuatan baiklah kalau begitu wah terima kasih Ultraman Belial kalau begitu aku akan pergi sekarang untuk mengacaukan kota manusia aku sangat senang diberikan kekuatan oleh Ultraman Belial wah ada rumah sepertinya di dekat situ mungkin aku akan menghancurkan rumah-rumah ini terlebih dahulu hancurlah rumah mantap hancur juga rumah yang ini kalau begitu mungkin aku akan menghancurkan rumah yang lain hei berhenti dasar monster sialan raksakan tembakanku wah kurang ajar ternyata ada manusia di sekitar sini wah sialan dan kekuatannya sangat sakit apa yang dia gunakan itu lah kemana dia pergi wah sepertinya Ultraman Belial memberikan kekuatan untuk menghilangkan suatu objek yaitu manusia itu menjadi hilang mantap 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 terima kasih Ultraman Belial kalau begitu rasakan ini aku akan menghancurkan rumah yang ini waduh susah juga menghancurkannya tapi intinya hancur juga rumahnya wah mantap rasakan kehancuran rumah itu rasakan lagi lagi dan lagi waduh tapi yang ini kenapa susah sekali menghancurkannya aneh tapi nyata kenapa susah sekali dan akhirnya hancur juga wah aku akan pergi ke tempat lain sekarang untuk mencari eh apa Anto sekarang giliran kita yuk kita akan bermain yang ini terlebih dahulu iya Mio ayo aku tidak pengen kalah dari Yuta dan si Atong oke Anto sabar santai mantap terus iya keren sekali lagi hati-hati Mio jangan sampai kita jatuh iya-iya santai wih kita berhasil mantap bang kami juga berhasil wah hebat Mio kalau begitu langsung saja kerintangan berikutnya oke nah sekarang kita kerintangan berikutnya ya Anto iya Mio tapi hati-hati sepertinya di bawah ini ada lava iya-iya aku akan hati-hati waduh aduh aduh hampir saja kita jatuh jangan sampai kita jatuh ya iya aduh oh sakit Mio aduh kenapa kamu jatuh Mio sakit sekali ayo kesini keluar Anto aduh ini bagaimana caranya keluar aduh sakit sekali lagi ya ampun berhenti aduh aduh kasihan banget itu si Anto kamu tidak bisa keluar dari sini kan Anto aduh susah Mio aku tidak tahu bagaimana caranya keluar aduh gimana nih apalagi lavanya panas juga ya ampun aduh bagaimana caranya keluar ini tolong Yuta Anto hohoho itu si Anto malah jatuh sama Mio di situ Yuta iya mereka tidak terlalu bisa tidak jago mereka ternyata ya Anto iya ya sudah kalau begitu mari kita mulai Yuta iya nah aduh 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 panas panas iya Yuta panas sekali ya lavanya iya panas aduh kita harus hati-hati juga ya oke lagi aduh ternyata kita jatuh juga aduh sakit wah Yuta ternyata kita sama-sama bego mainnya aduh iya aduh jatuh wah kalau begitu mari kita pergi ke tempat para manusia itu karena aku sudah tidak sabar ingin menghancurkan mereka semua yang ada di dekat situ wah matilah kalian semua mati biar kalian tahu bagaimana rasanya akan aku bunuh wah lama sekali wah akhirnya sampai juga aku di dekat sini iya ada manusia di sini rasakan ini ah tolong aduh oh serapa ini kenapa dia telah menyerangku sakit punisi tolong jika seperti ini aku bakalan mati mati juga manusia yang itu waduh kemana dia tadi kabur itu manusia yang satunya lagi ah tapi tidak apa-apa mungkin aku akan mencari manusia yang lain saja sekarang aku tidak sabar ingin membuat mereka hancur oh apa ini kenapa ada taman seperti ini di dekat sini wah keren juga tamannya dan ada banyak anak-anak ternyata di sini hei kalian apa yang kalian lakukan di sini eh bang Yuta dia di belakang bang Yuta apa jangan-jangan monster itu ini maksud sama kak Sakura ih lihat mukanya sangat serem bang Yuta iya Mio tolong kak Sakura ada monster wah Wio kamu dengar suara minta tolong gak tadi iya aku mendengarnya polisi Sakura coba lihat iya 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 wah siapa itu apa jangan-jangan Yuta yang minta tolong ampun wah ternyata itu dia monsternya hey cat butler kenapa kamu tidak menolong mereka entah aku tidak bisa wah Yuta Mio kami baik-baik saja kan iya kami masih baik-baik saja monster ini datang ke sini tiba-tiba wah wah syukurnya aku mau bawa senjata yang paling kuat untuk melawan monster ini mati dia kan aduh oke teman-teman sampai sini saja video kita kali ini jika kalian suka dengan video ini aku harap kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya oke sampai jumpa di video berikutnya bye-bye semuanya bye-bye bye-bye selamat menikmati terima kasih